Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke hari ini saya dapat kasus Samsung V plus ya atau SMG 318 ya ini saya dapat tuh kasusnya bootloop jadi muncul Samsung terus-menerus ya dan ini bilang yang punya sudah sudah dilakukan hard reset tapi tetap tidak mau ke menu hard reset ya jadi kalau sekarang ini kan umumnya orang-orang nih sudah pada pinter ya pinter tuh artinya bisa melakukan hard reset sendiri terus ya selesai ya namun kadang untuk Samsung V atau Samsung V plus yang ini itu sering saya jumpai ini dia tidak mau melakukan eh metode hard reset ya itu yang disebabkan karena sudah terlalu parah crashnya di program ya ini mentok terus di logo Oke kita copot saja ya baterainya dan coba kita buktikan dengan lakukan hard reset ya apakah dia mau Hai ya rupanya gelap bulitaya tanpa penampakan nah ini biasa disebut dengan hard break juga ya sudah masuk ke ciri-ciri hard break artinya kita tidak bisa masuk ke untuk menu eh factory reset ya atau hard reset ya ini sekarang kita coba menu download mode ya bisa enggak Oke lah bisa ya ini artinya nyawanya terselamatkan ya ya jadi kalau sudah muncul mode download itu masih alhamdulillah 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 bisa diselamatkan biarpun hard reset tidak mau eh muncul ya di lakukan hard reset ini kita coba sekali lagi tetap dia tidak mau tapi kabar gembiranya ya dia masuk mode download mau ya itu artinya kita masih ada dibukakan pintu hatinya si Samsung V plus ini hehehe aneh-aneh weko enek pintu hati okelah kita pasang dulu ya sobat semua baterainya lalu kita masuk ke ke mode download ya karena kita akan lakukan flashing terhadap si HH nya ini ya kombinasi volume bawah power plus tombol home ya setelah itu kita colokkan dulu sebelum kita buka ke PC ya kita colokkan dulu langsung kita pencet volume atas untuk continue ya kalau udah begini ya kita standby kan aja baru kita buka ke menu tampilan PC ya kita mau buka Odin kita buka dulu Odin nya Hai nah ini saya memakai Odin versi 3 dan nanti untuk link deskripsi nya saya taruh ya untuk bisa sobat download dan sengaja itu bukan file mentah ya jadi nanti saya taruh itu file download langsung ke Samsung nya ya karena memang kita tidak bisa men-share file file secara langsung jadi harus lewat Samsung ya oke ini kita buka Samsung V plus ya firmware nya di SMG318 mana ya SMG318 oke ini ini ada dua file ya punya saya saya ambil yang file rote-rote anget sidik ya itu yang satunya 2016 yang satunya 2015 Oke yang bawah aja 2016 Hai jadi kadang flash Samsung V plus ini kalau agak-agak file nya itu agak sudah lama gitu dia nanti blank putih ya jadi sobat semua ambil itu firmware nya yang terbaru itu lebih bagus ya makanya saya taruh untuk link downloadnya ke langsung firmware Samsung mobilnya ya itu disitu tersedia firmware yang terbaru Oke kita buka firmware nya di kolom AP ya yang tadi sudah kita add dan ini untuk proses loading ad nya ini eh lumayan ya jadi mungkin lain sobat semua bagi yang baru mulai-mulai flash lewat PC jangan heran jangan kaget bila di PC sobat semua di saat kita loading AP atau file md5 nya itu keterangannya not responding ya itu enggak masalah ya Nah itu kita lihat ya itu not responding bukan berarti tuh eh apa korup ya bukan berarti korup file-nya namun memang loadingnya nya file-nya lumayan lama ya Hai tidak masalah kita tinggal tunggu saja sampai dia sampai dia muncul tulisannya ya dan ini pengalaman saya dulu waktu pertama kali nge-flash nge-flash Samsung ini kan sempet ya saya bingung ini kok not responding waduh ini nanti enggak berhasil kok net responding lagi nah itu yang menyebabkan not responding enggak masalah ya sobat semua itu hanya alu dengan ad yang lumayan besar mungkin ya jadi pengaruhnya not responding Oke nah itu kan sudah muncul ya file yang sudah kita add atau load kalau sudah begitu ya tinggal klik start ya kita klik klik start kita tunggu sambil ngopi boleh sambil merokok juga boleh namun yang belum merokok atau yang tidak merokok jangan merokok ya ya saya pun susah betul ya sobat semua mohon doanya untuk melepas rokok pun mungkin susah saya ya jadi istri saya itu sering menasihati namun seringkali juga hati Iya tapi praktiknya enggak gitu ya itu ya namanya eh apa ya janji palsu ya apa tomat lo apa tobatnya tobat sambil ya jadi bilang tobat nggak merokok tapi tetap merokok lagi okelah manusiawi mungkin ya tapi ya kita tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu saja ya 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 oke ini sudah memasuki sistem ya jadi kalau sudah seperti ini ya kita bersabar saja sampai selesai ya flashing nya jadi perlu diketahui ya sobat semua untuk Samsung V plus ini dulu saya pernah dapat kasus ya setelah flash blank putih gitu ya Nah jadi kalau sobat semua nanti menemui setelah flash blank putih itu sobat semua masukkan firmware yang terbaru ya itu artinya firmware nya sudah tidak kompetibel dengan HH nya ya jadi lebih bagus download di link Samsung mobile ya di situ cari yang terakhir ya versi terakhir atau bisa kita lihat dari tahunnya ya tahun yang eh jangan terlalu tua ya jadi tahun-tahun 2016 2017 lebih bagus ya Hai jadi jika sobat semua menemui kasus seperti ini lalu di flash walaupun dengan firmware yang saya pakai belum tentu di HH yang sobat semua perbaiki juga cocok ya jadi ini fleksibel sifatnya ini kalau pas di HP ini mudah-mudahan kelar ya yuk ini sudah masuk reset berarti kelar yaitu muncul Galaxy V plus sudah selesai prosesnya dan ini berarti cocok firmware nya ya Oke sudah masuk di robot ijo yaitu kita tunggu saja sampai loading-an robot ijo itu nah itu di tampilan PC USB Rekones itu enggak masalah ya Nah ini dia restart kembali setelah updating robot ijo tadi ya Nah itu kan belum muncul pas ya jadi di software nya software tool apa Odin tiganya itu kan masih reset yaitu kita cabut saja enggak masalah jadi maksudnya pas itu dia kalau si HH nya ini setelah restart setelah tampil menu kan otomatis driver nya di dikenali sama PC baru dia bisa muncul pas ya jadi enggak masalah kita tanpa harus menunggu konfirmasi peset ya Nah itu kan masih riset nggak masalah dicabut Oke kita tunggu saja Samsung nya masih loading ya masih loading di Samsung nya itu ya Hai ya jadi untuk firmware sekali lagi sebat semua cari di official Samsung nya ya di official Samsung dan cari yang terbaru untuk menghindari eh blank putih biasa saya pernah tangan itu blank putih setelah flash setelah flash buram gitu baru menghilang layar dinyalain lagi blank putih buram menghilang layar ya Hai yaitu baru muncul pas ya baru muncul pas Hai ya kita tinggal nunggu saja Samsung nya eh memulai bootingnya ya dan biasanya memang untuk proses booting awalnya lumayan ya lama Oh ya ini sudah ya udah masuk Samsung Galaxy selamat datang Oke selamat datang wifi nya nggak usah ya berikutnya saya mahamidit tidak terima kasih ya tidak ya ya berikutnya tapi ini kok layarnya kelihatan sekali ya LCD nya sudah pernah diganti jadi ini LCD bukan ori ya kelihatan saya terangkan ya juga kurang ya resolusinya kurang sip Oke pembahasan Samsung Galaxy V plus bootloop tidak mau masuk hard reset sudah selesai ya dengan dilakukan flashing dan ini kita coba cek imenya ya Apakah imenya aman atau hilang ya Hai kalau hilangkan kerjaan lagi okelah aman Oke terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abonewhat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.